Intro Boleh disebutin namanya dan usianya berapa? Nama saya Chris, umur 21 Nama aku Selina Fit dan umurku sekarang 20 tahun Oke, nama saya Muhammad Harel, saya usia 23 tahun Perkenalkan nama saya Febri Treda Menenggolan, saya berusia 22 tahun Halo, nama aku Angel, aku usianya 21 tahun Nama aku Evelyn, usianya 21 tahun Udah tau tema debat terakhir ini soal apa aja? Belum sih Oh, kalau tema debat terakhir, belum sih, belum tau Belum tau sih aku Belum, belum, aku belum riset lagi soal tema debat besok itu apa Belum tau sih Gak tau Ada beberapa tema yang akan dibahas di debat besok Termasuk soal pendidikan, sumber daya manusia, ketenaga kerjaan, sama teknologi informasi Apa yang pengen kamu lihat dari debat terakhir? Tentang apa ya? Debat terakhir tadi lebih ke... Lihatlah dari apa tuh maksudnya? Kalau dari saya sih saya pengen lihat program pendidikannya Karena Tikal bakal Negara itu dilihat dari pendidikannya kalau menurut saya Berkaitan dengan pendidikan, kayak sumber daya dan juga teknologi Mungkin kayak gimana persoalan teknologi, kayak gimana mungkin cyber security dan lain-lainnya Mungkin pengen banget sih ngelihat gimana inovasi-inovasi dan kayak program kedepannya Secara pribadi aku berharap di debat ke terakhir ini Semoga debatnya lancar dan tidak ada masalah atau pendala kalau Lebih ke penasaran tentang penyebaran internet ya sebetulnya Ada beberapa paslen yang menyatakan tentang tersebarnya internet gitu kan Dan juga bagaimana itu bisa meng-cover seluruh wilayah Indonesia gitu kan Saya paling ingin itu gitu kan Lebih pengen ngedengar topik-topik di debatnya Karena kalau misalnya dilihat dari debat-debat sebelumnya Kan itu kan banyak ya yang kayak gimik-gimik Terus saling malah nyerang secara pribadi Jadi biar kita juga rakyat bisa menilai gitu loh Visi-visi mana yang cocok buat kita pilih jadi presidenanti Teknologi sih Karena aku anaknya kan sosmed banget nih Jadi pengen tau kedepannya kayak gimana Kalau ngomongin dunia kerja apa sih menurut kamu yang harusnya dibahas sama para capres di debat terakhir Kalau dari tenaga kerja mungkin lawangan pekerjaan sih yang dibutuhkan Dan lawangan pekerjaan itu bukan hanya lulusan kuliah tapi lulusan SMA Ketika teman-teman yang tinggal di daerah yang menurut saya itu belakangnya kayak ada kawasan industri Itu sebaiknya yang dilakukan perekrutannya di daerah situ dulu Jawabannya mungkin klise ya kalau dari aku Itu bagaimana mudahnya mendapatkan lapangan pekerjaan gitu kan Saya itu sebenarnya salah satu orang yang sangat pesimis sama yang namanya bonus demografi gitu kan Bonus demografi itu ya banyak angkatan kerja tapi apakah wadahnya sudah mencukupi gitu kan Saya melihat wadahnya belum gitu kan Bahasan mengenai lapangan pekerjaan itu sesuatu yang menurut saya masih hot gitu Belakangan ini kan lagi rame soal batasan usia untuk dunia kerja itu Itu aku pengen banget sih itu dibahas dan kayaknya bukan kayaknya sih Lebih harapannya mungkin untuk kedepannya siapapun nanti mungkin yang terpilih Atau mungkin nanti ikut dalam debat capres nanti itu bisa ngebahas soal itu Dan ngomongin juga perbedaan gaji dan tau mungkin kayak UMP, UMR gitu-gitu Tentang kayak pembukaan noongan ini kali ya kerja semakin dipermudah mungkin Itu penting? Itu penting tapi mungkin ada yang lebih penting Cuman aku gak tau Kalau untuk ketenaga kerjaan ya mungkin sih untuk batas-batas usianya kali ya Terus juga ditambah sama untuk yang fresh graduate itu kan kadang untuk ngedaftar itu susah ya Karena banyak kantor-kantor yang memilih untuk lebih ada yang berpengalaman gitu loh Jadi mungkin bisa dibuka loongan untuk yang fresh graduate itu lebih banyak Kamu merasa gak sih kalau sosmed kamu itu dibanjiri sama konten paslon? Lumayan Iya Terutama di TikTok ya Enggak juga Mungkin saya gak bosan gitu karena memang lucu aja sih Karena semua itu dibuat drama kalau menurut saya Jadi enak aja sih nontonnya Mengganggu, cukup mengganggu ya Kadang saya, kadang saya kan punya pilihan kayak Aduh pulang kerja bikin sesuatu yang menyenangkan gitu kan Mungkin lewat video kucing lucu atau video meme yang lucu gitu kan Tapi saat diselingi yang seperti itu Ya kalau diselingi saja gak apa-apa ya Tapi kayak sekali scroll, dua scroll, tiga scroll itu masih itu doang kayak Capek juga ya Terganggunya mungkin kalau semisalnya tentang hal-hal yang gak terlalu penting Karena banyak kayak kampanye-kampanye Atau kayak artis-artis ngepromosiin partai-partainya itu Dengan menjalankan satu sama lain ke partai yang lain gitu Menurut kamu too much gak sih konten paslon yang kamu lihat di medsos kamu? Iya too much, apalagi itu berita untuk partai 02-nya itu terlalu banyak banget sih Sering banget keluar Di mana tuh TikTok atau Twitter kamu? Di TikTok Aku itu sih random, ada yang buzzer, ada yang kampanye Pokoknya balance sih, cuman itu sering banget yang keluar itu paslon 02 Iya sih, kadang ngerasa too much Tapi kadang-kadang dengan dibanjiri info-info kayak gitu di medsos Bisa lebih tahu sih untuk perkembangan sekarang kayak paslonnya lagi Mungkin kampanye lagi ngapain Atau kayak mungkin ada kayak hal-hal yang sekarang dilakuin sama paslon kah gitu Misal lagi kesinilah kesana, lagi kampanye kesini kesana gitu Sebenernya enggak sih dan enggak salah juga karena biar orang-orang yang emang malas mendengarkan berita Mungkin lihat dari situ aja dari FYP bisa lihat dari situ Tapi kita pilih-pilih juga mana informasi yang emang sekiranya pantas untuk kita konsumsi gitu Menurut kamu berarti itu cukup efektif ya untuk orang-orang bisa mengenal para paslon lewat kampanye medsos itu? Efektif sih, itu metode yang sangat efektif karena saya udah punya pilihan saya gitu sekarang Dan itu dari sosial media Iya, jujur lebih efektif sih Karena untuk anak seumuran aku ataupun aku sendiri itu pasti sering banget buka HP Cek medsos, jadi pasti ada info yang lewat, pasti ada kayak berita yang menjadi update aja gitu Kalau dari saya pribadi efektif sih Karena medsos itu kan enggak hanya menjangkau kayak kita misalnya di rumah gitu kan Tapi kan medsos itu jangka jauh gitu Orang jauh pun bisa melihat program atau distribusi capas dan cawap Iya, cukup efektif Tapi khusus orang yang malas baca berita Berkampanye dari sosial media itu cukup efektif dan membantu kita untuk tahu Tapi kebanyakan, Pak? Kebanyakan Terus jadinya efektif, kebanyakan? Efektif dan kebanyakan Apa pendapat kamu tentang gimmick-gimmick yang muncul di debat? Gimmick sih, satu dua oke deh Karena biar enggak terlalu tegang gitu mungkin Cuman kalau terlalu banyak gimmick sih, kalau menurut saya bosan juga gitu Dan enggak dapat efeknya ke masyarakat gitu Ketika masyarakat belajar, mau lihat dari visi-misi presiden atau cawap presenya mereka yang dilihat Itu tidak nyampe ke mereka gitu Karena terlalu banyak gimmick Saat field press sekarang gitu, dengan adanya gimmick itu lebih segar sebenarnya Lebih segar karena, oh lebih clickbaiting gitu kan Kita langsung terpancing gitu secara emosional gitu kan Entah kita merasa lucu, merasa lucu, merasa kesel gitu Itu kan enak ya kalau bermain emosi gitu Tapi kan lama-lama agak nyebelin juga ya Soalnya, apa ya Esensi dari field press yang menyampaikan visi-misi itu malah hilang Jujur menurut aku, buat aku sendiri, itu bikin debatnya lebih menarik Karena, apa ya, kayak bisa mungkin lebih dikupas dalam gitu pembahasannya Cuman kadang-kadang kalau misalkan debatnya atau gimmicknya itu terlalu over Itu kayak, hmm, so-so aja sih, no Menurut aku itu, itu yang membuat orang semakin ngerasa Ini apa sih, kayak bukan debat gitu loh Kalau bisa, ya gimmick-gimmick itu, kalau bisa dikurangin gak sih? Apalagi sampai yang terlalu lebay ya gimana, aku gak mau contohin ya Ya, agak lebay aja sih, kayak karena Kamu tuh bakal jadi ini loh, bakal jadi calon presiden Calon wakil presiden yang harus ngasih contoh buat masyarakat kamu nanti gitu Kalau kayak gitu, kamu aja buat-buat gimmick ya gimana masyarakat kamu juga bakal Banyak yang... Jangan banyak hal-hal ya Kalau menurut aku sih, itu ada bagusnya sama ada enggaknya juga Bagusnya tuh karena menurut aku, untuk strategi gimmick-gimmick kayak gitu Bisa untuk membuyarkan pemikiran lawan gitu loh Jadi dia bisa, gak bisa menjawab pertanyaannya dan gak bisa untuk menjelaskan tentang visi-misi dia kayak gimana Cuman, minusnya itu, kurangnya itu karena Batas umuran si paslon 2 ini dengan yang 1 dan 03 itu sangat jauh Jadi kalau misalnya kayak ada gimmick itu terlalu kelihatan gak sopan Dan susah untuk diterima sama masyarakat Enggak Kamu menonton debat gak? Enggak, udah menonton aja sih Hahaha Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia Kamu menonton? Enggak, orang itu hilang Gak boleh, tapi menurut kamu ada debat feel price itu penting gak? Kan kamu mau nyoblos nih Penting sih Oh penting, kenapa penting? Penting karena kan orang buat ngayakinin orang-orang aja gitu Cuman mungkin aku yang bodo amat kali ya gitu Oke, terima kasih Sama-sama Arigatou sema Oke, terima kasih Aslin Harigatou Sini 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 Slong Sini sini Terima kasih.